Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Ducati membantah anak meskan Pekobania yang ketimbang Jorge Martin kalau kami takut motor mereka takkan sama Sporting Direktur Ducati Khorus Palu Caba dita ambil pusing soal siapa diantara Pekobania dan Jorge Martin yang akan meraih kelar juara dunia MotoGP 2023 ia menyatakan bahwa pihaknya tak takut jika Martin mengalahkan Peko dalam perebutan mahkota juara Martin yang membelah prima perama racing merupakan rider tim satelit dan kini hanya tertinggal 3 poin dari Peko yang membelah Ducati Lenovo alias tim pabrikan Martin sendiri mengaku ingin juara tapi ia yakin tak punya beban mental yang sama berat dengan Peko Baniaya menurut Martin Peko punya kewajiban lebih besar darinya mempersembahkan gelar juara dunia Ducati Francesco Baniaya berusaha membuat sejarah sebagai pembalap berkati pertama yang mempertahankan mahkota kelas premier namun untuk melakukan hal tersebut Peko tidak hanya harus menahan pembalap dari pabrikan saingan tapi juga 7 Desmurici lainnya belum pernah dalam sejarah MotoGP motor terbaik tersedia untuk begitu banyak pembalap di kerja yang sama ini mengurangi keuntungan berada di tim pabrikan tetapi merupakan sumber motivasi dan penghargaan ekstra bagi Peko Peko saat ini memimpin kelas main dengan hanya selisih 3 poin dari Jorge Martin dari Pramac Racing dengan Marco Bezeki ketika dalam kelas main untuk Pramacam dengan GP22 memang benar motor saya adalah yang terbaik tapi juga benar bahwa 7 pembalap lainnya memiliki motor yang ulang lebih sama 3 persis sama dan 4 lainnya serupa kata Peko berbicara di acara Monster sebelum Flyways mereka semua memiliki keuntungan dan kemungkinan meraih hasil yang sama menang seperti saya dan motor kami saya baru tahu atau yang lama memiliki kecepatan tertinggi yang sama yang baru pastinya baru tapi juga butuh waktu setiap air pekan untuk menyiapkan lebih baik dari hari minggu tapi bagi saya menjadi salah satu dari 8 motor terbaik yang kurang lebih sama memberikan saya motivasi ekstra tapi juga lebih banyak pujian atas apa yang kami lakukan saya selalu berusaha all in karena perasaan menang adalah sesuatu yang saya butuhkan selain Martin dan Bezeki yang harus menjadi lawan di hampir setiap air pekan adalah Brad Binder dari KTM yang pasti Marco dan Jorge sangat kompetitif mereka benar-benar talenta hebat seperti Brad Binder kata Peko Binder adalah yang paling agresif semakin sulit digalahkan bagi saat saya bertarung dengannya tetapi saya tahu betul karena kekuatan yang dimiliki Marco dalam hal pertarungan dan saya tahu ketetapan Peko Baniaya menjadi sulit karena Jorge Martin mereka memiliki 3 gaya balap berkendara yang hebat mereka semua kompetitif sebagai penggemar sejati olahraga ini Peko mengungkapkan bahwa dia telah menghabiskan sebagian waktu luangnya di salah-salah balapan dengan menonton MotoGP musim 2005 di TV selamat menikmati